yo guys balik lagi bareng gue disini ragu bodoh sangat ganteng boya oke so ya guys ya di video kali gue akan main game Minecraft lagi guys ya gue bakal showcase klien guys ya karena kalian banyak banget yang mau gue showcase klien lagi guys ya dan kemarin juga gue adain community post voting di community post yang menang itu adalah klien guys ya waduh mantep banget ya jadi seperti judul lebih juga bakal showcase kliennya bisa karena banyak banget ya rame banget ya untuk klien di channel gua aja waduh gila mantep banget ya mantep kalian thank you guys ya thank you thank you jadi sebelum itu kalian harus subscribe channel ini guys ya karena kita bakal mencabai 5.000 subscriber cuy let's go tahun ini nggak mau tahu cuy let's go klik tap nah bro oke disini kita langsung aja ke klien yang bisa klien apakah itu dan disini gue udah ada portres klien gsi yang dimana ini udah versi 9 cuy ini versi terbarunya gisa dan mempunyai sekitar serta selap eh 8 10,1 MB untuk ukurannya dan medbay mister slow process Oke seperti dulu ya masih dipegang oleh mister slow process Oke kita bakal cek dan ada sapeknya ini Oke ada dipot log wancang distance tucang wancang distance itu dan ada konsol edition pop Wah gila epok-pop itu apa sih gue lupa lupa loh kayaknya em kek apa ya kabut-kabut gitu ya di steady stand nya gue enggak tahu ya kayaknya gitu sih dan suhu ada player hitbox sih kisah waduh ini keren sih dan transporan keystroke waduh ada keystroke nya ternyata gisada no keystroke Oke kita bakal coba ini kayaknya kalian udah pada kita tahu lah ya kan untuk one wancang ini ini cang-cangnya doang cuy jadi cangnya itu jadi pendek kisah ini EPS bus juga cuy Oke lumayan lumayan cuy Oke untuk konsol edition ini gue penasaran kita bakal coba juga nih Oke kita langsung aja ke lobby nih dengan tampilannya seperti ini guys ya waduh dan logonya itu lebih keren bisa daripada versi sebelumnya itu agak rada-rada kaku ya lagi masih gimana masih logik pokoknya ini udah mantap udah kayak art-art-art gitu main mantap-mantap gejap-gejap dan disini ada ini ini apa gue nggak tahu nggak bisa dibuka ya waduh dan disini ada marketplace kayaknya Oh bukan-bukan ini untuk apa ya beli-beli gitu ya beli Minecraftnya gitu gue nggak tahu ya di di ehm di nggak tahu lah pokoknya cuy nah disini ada kayak ada profil kita juga disini dan disini Oh ada skin ternyata cuy skin cuy kita coba edit nih kita coba edit dan ya bisa kalian lihat disini ada cap dan wing dan apa namanya yang di kepala itu cuy gue lupa namanya dan ada bandananya juga nih ini wah ini keren sih gan ya ini semua gratis segera waduh keren sih keren 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 dan gue mau coba lihat yang lain nah kita bakal coba ke achievement dan achievement seperti biasa enggak ada yang berubah MC Store MC Store itu marketplace guys ya di sini kita bakal keoptian dulu nah seperti dulu seperti biasa yang udah nopinya seperti ini optionnya bisa ada perspektifnya disini oke dan FOP sembunyikan Dynamic Pop dan portless Client Oke 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 ini partner-partner kredit lah pokoknya cuy oke 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 di fitur di sini ada fitur-fiturnya kalian bisa baca sendiri bisa kalian download baca sendiri lah oke di sini ada Oke ada musik juga nggak ada soundnya oke kayaknya nggak ada sound sih ini masih experimental fitur ya dan oke kayak gitu lah kayaknya ini bisa dimasak masukin musik cuman kayaknya ini masih kosongnya jadi kita bakal pasang sendiri cuman di video ini gue nggak bakal pasang cuman kalau kalian setuju gua bikinin tutorial pasangnya silahkan komen di bawah ya guys ya dan oke di sini ini seperti biasa ya oke di video di video ini apa ya oke pokoknya gitu-gitu lah cuy oke 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 ini apa nih ada yang baru kayaknya kayak ini nih apa nih gue nggak paham ya oke di sini ada EPS EPS setting juga dan di sini ini Google render distance-nya gue mentokin kiri ya karena sekarang HP gue rada-rada gimana ya kayak ngelak-ngelak gitu loh jadi di sini ada select pack oke oke ini risospek ya dannya kayaknya nggak ada lagi kita bakal coba aja langsung di play nih guys oke dan playnya seperti ini guys kita bakal coba di reward ini aja nih biar gampang ya Nah kita udah masuk dalam gamenya guys ya oke ini mantep loh oke untuk menurut gua ya ini untuk keystroke nya ini agak ganggu kalau bisa itu dikecilin aja ya cuman kalau nggak salah itu dia ada versi ininya loh dihilangin juga ya dan ama yang transparan oke kita bakal coba antara ntar ya dan di sini juga ada next vision ya kalau kalian kalau kalian nggak tahu di sini tuh sebenarnya bagiannya bagian gelap bisa gelap biar walaupun ada torchnya bisa di atas itu gelap cuy nah ini kan terang semua jadi ini nah apa lagi bagian sini nih nah ini gelap sebenarnya cuy ini ada next vision nya ya Oke ini bagus sih tembak Oh seperti itu dan jujur ini HP gue agak kecil ya eh kun kecil sih enggak lebar gitu layarnya cuy jadi agak ketutup cuy tuh gue nggak tahu ada kayak di sini di sininya karena ada ke tombol lagi gue nggak tahu itu tombol apa kayaknya tombol F5 ya gue nggak tahu ya coba kalian komen itu guys itu tombol apa ya coba kalau pencet kita pencet Oh ya F5 cuy ini biar buat kalian ngehilangin ini ya apa kontrolnya itu loh hubnya hubnya ya itulah Oke disini bakal coba event inventory pendorinya seperti ini ya temen Oke ini simpel sekali gua bakal ubah ke model ini dulu surah Apple oke survival kreatif 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 Nah untuk eventorinya seperti ini temen ini gue nggak tahu agak rada ngebug disininya gue nggak tahu kenapa ya pokoknya untuk eventori seperti itu juga bisa dan gue mau tahu kita bakal ke survival lagi Nah untuk premnya ini nah premnya itu dikasih transparan ya Oke ini bagus sih enggak bagus-bagus banget semua dua eh ya pokoknya gitulah bisa disebut bagus bisa disebut enggak juga gitu gue enggak tahu gimana cara ngomongnya kita bakal coba di sini ada pedang-pedang jadi pedang-pedang gitu enggak diganti ya untuk biasanya tip biasakan di tekstur-tekstur pedang-pedang diganti guset yang gue bakal coba enggak ada bau nya ya kita coba ke kreatif dulu nih kreatif kita coba tembak biasanya ya enggak ada yang berubah sikit ya Oke gue bakal coba mode ini nah dan apinya seperti ini guys nah apinya enggak ada animasinya ih anjir malah kancur nah kita untuk apinya seperti ini bagus nah nah untuk ini wah ini enak sih enggak ada animasi ya kayaknya ini bagus-bagus sih EPS bus juga siap dan enggak ganggu juga pas kalian kalau kalau mempipin atau Skywar atau batwar itu kalau kalian kenapin biasanya kayak ganggu gitu ya untuk apinya itu kegedean atau segala macam dengan nah ini bagus cuy oke kayak gitu lah Oke disini anda Ender Pearl Ender Pearl kita bakal coba ada uh oke 3d gitu ya oke 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 not bad not bad tuh ke jam ini guys untuk oke lah oke lah pokoknya bagus aja kita bakal coba ya ini nih ramuan nah kalau kalian lihat itu jatuhnya itu kek jatuh bener cuy kek 3d gitu jadi ini cuman ngikutin kamera sebenernya cuy no tuh wah ini keren sih keren 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 disini ada ramuan kita bakal coba enggak ada efeknya waduh kita bakal clear dulu nih clear nah gue mau coba lihat armornya nih cuy armor-armor disini nah oh dan sepertinya armor gak ada yang berubah sih ya enggak ada yang berubah ya waduh sayang banget ya gue kira tekstur teksturnya ada yang berubah cernyata enggak ada cuy oke di sini ada sky juga wow lihat skynya ya oke tapi ini enggak gue aktifin ya bentar gue aktifin dulu cuy oke ini gue aktifin semua ini ya oke itu kayaknya ada pokok gitu ya oke kayaknya itu tadi pokok dari ini ya enggak tahu kita coba aktifin semua nih nah oke kita bakal coba matiin ini terus kita nyalain lagi nah kayaknya untuk sky ini enggak ada skynya ini dipot skaya cuy nah untuk malam oke dan bulannya itu agak 3d kelihatan ini oke ini ada keren terada cringe juga menurut gue cuy karena kenapa kayak berlebihan itu oke dan ya seperti inilah kliennya cuy ini adalah Z mazit eh mazit ini adalah portres klien lagi sebutkan modal lo silahkan cek di deskripsi cuy oke untuk partikel nah partikelnya kita coba Oh oke ini menurut gue agak berlebihan kalau bisa em partikel itu diilangin aja udah karena itu bisa ngebus fps juga kalau partikel hilangnya dan ya ya untuk air ya ini air cuy air agak bening sih oke nih uh bening-bening oke ini bagus fps bus juga ya nah gue suka nih airnya nih nah ini sih ini sih bagus cuy bagus-bagus-bagus Oke gue mau coba lihat untuk kelapa untuk kelapa Oke lah pakai gini ternyata cuy dan anjir nih kok nggak bisa keluar nah oke kayaknya lapa Oke lapanya enggak ada animasinya juga ya oke ini kayaknya animasi-animasi itu diilangin cuman ini doang nih ada animasi ini nah oke jadi kayak gitulah pokoknya cuy kita bakal coba juga yang di model lain geser karena ada model lain juga tadi ya di subpacknya kita bakal coba satu-satu cuy let's go Nah gue udah ganti ke mode ini geser apa apa namanya player hitbox Nah kita bakal cobain ada hitboxnya enggak enggak ada di enggak ada hitboxnya Coba kita ini enggak ada hitboxnya waduh ini kenapa ini mana hitboxnya Oke jadi kayaknya gue bakal langsung aja ke ini apa namanya ke server aja langsung aja main kita test ya apakah enak untuk di server ini cuy Oke kita bakal coba let's go cuy Oke guys gue menemukan bug disini nih kan kalau kalian dipeniti itu kalau kalian pencet yang paling kiri itu nah ini kan bakal otomatis playernya bakal muncul lah cuman ini enggak ada muncul jadi muncul itu harus dekat banget loh ini aneh sih ini sebenarnya box ya kayaknya bak ini gue pilih mode ini tadi cuy di stand-nya di stand nah sebenernya gue enggak tahu di stand-nya sebenernya udah pas ya cuman ini kok playernya juga ikutan hilang itu gue enggak tahu kenapa itu jadi itu bagus ya gue saran nih kalian enggak usah pilih yang ini apa namanya yang tadi nah nih jadi kalau ke ada entity entity ini kalian mesti ada deket-deket tinggi sih jadi kalau kalian mau main Skyward ini enggak enggak rekomennya untuk mode di stand-nya jadi gue bakal ganti aja ke mode hilangin ini ya apa nama atau hitbox hitbox nah kita bakal coba hitbox tadi cuy nah kita bakal coba ke mode apa namanya tadi player hitbox nah kita bakal coba nah player hitbox entity gue bakal coba kita bakal masuk lagi ke penitian juga kita bakal coba main Skyward let's go Oke guys gue udah masuk dalam game servernya dan untuk hitboxnya seperti ini ini bisa Oke ini menurut gue gimana ya disebut jelek juga enggak nih juga bagus juga enggak gitu ya hitbox emang kayak gini sih menurut gue cuy cuman kalau di hitbox di PC kayaknya beda sih ya bisa dihilangin juga gitu Oke jadi ini war untuk hitboxnya cuman kalau menurut gue ini nggak rekomendasi kalau kalian main di Skyward atau segala macem cuman kalau kalian maksa juga main pakai hitbox terserah kalian sih ya jadi sini gue bakal coba main ini kayaknya ngelak sih Oh enggak enggak kita coba main Skyward ya kita main Skyward 2 aja nih karena kita pakai otg ini cuy kita bakal coba nah skyboxnya wah hitbox hitbox nah hitbox seperti itu ya kita hitam hitam gitu cuy Oke ini bener gua enggak guna juga ya cuman semut guna enggak sih ya gua gitu loh gimana sih ngomongnya ya pokoknya gitulah tetap gue mau penasaran untuk epoknya berapa sih Oh 100 udah sampai Oke kita bakal coba ambil kit kit ntar tak kita mulai sini agak ngelak sedikit aku enggak tahu HP gue enggak jelas emang Cik makin mengantang HP saya Waduh Waduh udah ada yang ngebreed ketengah aja nih berdua jirpah mati udah fix Aduh mati Cik ulang-ulang-ulang berat Oke kita ulang lagi ini kitanya kayaknya kita Solo sih kayaknya kayaknya kita mati lagi ya karena kita orang di itu bakal ngeras kita ya gue enggak tahu karena kita Solo nih Cik kalau mati lagi terpaksa kita ulang lagi nih cuman kita bakal ketengah langsung kita bakal main Barbar guys walaupun kita sendiri ya waduh orang ada orang matilah kau hadir anjir anjir mati mamam anjay ditembak deh guys waduh bayangkan wah ada ada diamond nih Nah kita bakal ambil terlebih dahulu pasang botnya kita ambil disini Oh enggak enggak butuh enggak butuh malah diambil anjir ke situ ada orang kita look tengah-tengahnya dulu nih guys ya karena main divinity itu seperti itu guys ya kalau kalian enggak tahu ya waduh jadi guru ini gue sih nah ini kayaknya ada rada bug ya kek ada gimana-gimana gitu loh maaf ini kalau gue mainnya rada lambat ya karena memang kayak gini gue mainnya kisah doang kita aras aja udah enggak mau tahu gue oke dan victory bayangkan gesa Oke jadi kayaknya kliennya seperti itu guys ya menurut gue ini rekomendasi sih cuman agak masih ada rada bug-bugnya ya di buat kalian yang gimana ya untuk nah ini ngelak aduh ini HP gue sih enggak jelas emang cik jadi ini buat menurut gue ini rekomendasi banget ya buat kalian yang main suruh suruh paypal doang cuman ini ada rada-rada bug juga cuy ini kenapa sih mau sebuah anjir bro jadi buat kalian mau download lain ini silahkan cek di deskripsi guys ya oke ini menurut gue ada optipennya juga cuman agak ngebux ya oke gitu aja sih ya oke jadi klik di deskripsi lagi linknya oke dan linknya juga media fire dan oke jadi subscribe lagi baik lebih baik baik apa ini cuci link udah media fire gitu waduh media fire gaming let's go Oke jadi video sampai sini dulu guys terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis ya saya gua raga berdasarkan sangat ganteng paham indonesia dulu cuci wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax